hai hai apa kabar kamu orang so hopefully semua orang telah bekerja baik dimana sejak kamu berada untuk video kali ini saya mau share saya mau buat review ketam baru-baru saya ada post video saya masak ketam so banyak respon ada orang bilang hidup-hidup kena masak masak banget masak macam begitu sejak apalagi kenapa kenapa beli yang jantan kenapa tidak beli yang betina begitu semacam respons anyway hari ini saya beli saya beli lagi ketam saya akan coba jawab satu-satulah melalui video kali ini hidup lagi saya pikir sudah mati setungguh setungguh-setunggu tadi kan sepeda macam matikan tidak juga dimati malam ini saya invite sepeda mentua pergi rumah makan disini so anyway so saya beli dua ketam kenapa jantan kenapa beli jantan sangat tunjuk kamu takut saya takut saya takut saya takut nih karena itu saya kena salangan anxiety eh bilang lelaki dia nih nih ini yang jantan tengok uhu bosor ini yang saya masak baru-baru nah ini jantan di bawah dia jatuh eh di bawah jatuh di lemas-lamas sudah nih saya beri saksikan cekasir cem ringan getam macam kurang isi oh tidak apa saya rasa dia kurang isi lah tinggal punya kaki hilang ini ketiga masih sudah dicederat dia akan tumbuh baru juga nih so ini jantan dia beginilah tengok yang ini betina ini pun begini lama-lamas sudah jadi saya tahu juga pasal ketam jantan dan betina tengok ini betina yang dibawa dia besar sini bawa cengkerang besar yang ini lebih beginilah nampak besar kan tinggal lama-lamas sudah ketam sangat masih lama-lamas tadi aktif lagi jadi memang mereka memang jual kebisaan memang jual hidup lah kalau kamu bisa memaketkan dalam aquarium bergerak-gerak lagi ah lobster semua masih hidup lagi ada juga depend juga lah sebab kalau sudah mati dia punya harga akan kuranglah harga dia so bercakap tentang karena masak begitu sejak memang kayak memang sel macam saya cakap style French memang begitu saya tahu lah French lain tapi memang begitu cara ngomakan udang pun begitu derebus sejak lepas sugera mayonnaise kamu boleh tukarlah sus yang kamu suka dan akhirnya kamu beli rasa itu rasa daging seafood boleh rasa tuh macam udang kamu beli rasa dia punya fresh tidak di overtake oleh rasa macam-macam sauce kah merasa tidak di overtake merasa udang sendiri yang manis lah dengan dengan rempah-rempah begitu tidak berbeza cara tidak tidak semestinya salah oke so ada yang bilang sepatutnya buat begini sepatutnya buat begitu apa sudah komen tadi dia bilang hidup-idup kena masakan masak yang air saya tuh saya pastikan mendidih betul-betul siapun tidak terlalu detail bah so ya saya punya mistake juga lah saya tidak terkasih tunjuk kamu itu air yang saya buatkan yang sekarang saya sedang mendidih air dia kena betul-betul mendidih ada orang bilang cucuk guna pisau dulu itu lagi kejam saya rasa lah menurut saya lebih kejam lah so cara yang saya belajar juga sebelum-sebelum ini mentua saya juga ajar dia bilang pastikan itu air sudah mendidih supaya nanti kamu kasih tolok dalamnya kamu masih terjun itu kamu masih masuk itu ketamnya terus mati begitulah look I know it sounds kejam sound cruel but begitulah cara kita makan kan cara kita mengolah makanan kita so ya so kalau berbeza cara tidak semestinya salah begitu so ya dan saya mau share sebelum saya akhiri video sekali ini ada apa-apa beza yang jantan yang ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan king crab ini spider crab king crab yang spider crab ini ini sepatu akhirnya dipanggil di sini ini boleh dicari di tepi-tepilah tepi-tepi kalau kalau air surut boleh cari tepi-tepi ini bukan laut dalam tapi ini berkazen juga dengan king crab yang yang Alaska yang kalau nampak di dokumentarikan orang pergi guna-guna kapal besar tuh pergi Alaska pergi cari itu ketam itu bukan itu king crab sayang yang itu lebih mahal dan lebih susah mendapat dan lebih besar lah teman besar tuh ini kecil segini memang besar tapi memang dia masih kecil lah begitu bayangkan adalah lebih besar daripada nih so ya kami tengok dari segi warna pun berbeza kan saya ada sama ada kayu-kayu lagi di belakangnya dia bukan dia spider crab lah air air airnya dipanggil di sini so dari segi tengok dari segi perbezaan jantan jantan benti dada selain depan ini dia punya cek dia punya kanggip dia punya nih apa namanya dia kanggip dia punya nih bak macam si mister crab tuh begini nah ini yang jantan lebih besar dia punya nih maksudnya dia punya kanggip awas kamu malah siltak senio so ya tinggok dia lebih besar itu ada lebih mahal ini 12 euro something like that ada mahal sih kita nyari yang baru-baru ada risiko saya beli 6 euro ini kali 7 euro yang ini betina betina dia murah 6 euro lebih murah daripada yang jantan yang jantan lebih mahal kalau di sini setelah dari segi rasa saya bilang di pensi itu dia bilang kurang lebih juga dia bilang cuma itu salah setelah yang bentuk sepulnya gepit yang beriap punya gepit layar apa membezakan yang lebih menyebabkan dia jantan lebih mahal sepialah gepit itu punya isi sebenarnya lah bet ini saya tidak suka makan bagian gepit kerasnya mau ada something yang spesial untuk kasih pecah tuh cengkerang dan so ya kalau saya mana-mana sudah ada segi rasa satu masih hidup lagi ya cuma lama-lama sudah dia so itulah bisa dia saya akan masak macam yang saya buat baru-baru so kalau kamu krius macam mana cara saya makan gitu dan macam mana cara saya masak kamu boleh cek video saya sebelum nih oke so sekian saja review Elbina pada kali ini thank you for watching